Hai hari ini saya ingin sortir kedua kolam terpal ini jadi kedua kolam terpal ini saya akan kuras airnya dan saya akan sortir ikan yang ada di dalam kolam terpal ini dan rencananya saya akan masukkan ke dalam kedua kolam itu ini sedang dalam proses transfer air nah ini oke sahabat kita jumpa kembali ini adalah kolam-kolam ikan nila saya yang sering kali saya upload dan tidak bosan-bosannya saya sering juga men-sharing tentang budidaya ikan nila yang ada di kolam yang saya miliki ini dan disini saya akan melakukan penyortiran yang dimana saya sortir adalah yang ada di dua kolam terpal itu dan saya akan sortir ikan-ikannya baik yang ikan yang besar atau kecil jadi saya akan sortir dan kita akan lihat ikan yang ada di kolam terpal saya nah ini adalah kolam-kolamnya dan saya sedang melakukan proses transfer airnya ke dalam kolam beton itu jadi tinggal sedikit lagi oh ya satu lagi kalau kalian ingin melakukan sortir usahakan satu hari atau satu malam jangan melakukan pakan tebar pakan ke dalam ikan karena takutnya dengan perut yang masih kenyang ikan itu cepat sekali mudah stress dan menimbulkan luka-luka dan tujuan sortir yang dimana kita hanya membedakan besar dan kecil malah berujung dengan kematian nah ini sambil kita menunggu airnya terlihat nanti akan saya lihatkan ikan-ikannya jadi saya akan harus menunggu jadi rencananya di hari ini saya akan melakukan sortir jadi airnya akan saya transfer ke sana air yang ini saya akan transfer ke sini dan kemungkinan satu kolam ini diantara dua ini akan kosong jadi seperti itu jadi kita akan tunggu airnya nah ini sudah mulai nampak terlihat airnya juga mulai surut kita akan lihat ikan-ikannya nah seperti ini ya teman-teman jadi rencananya saya akan sortir karena ada yang masih kecil masih kecil dalam artian belum masuk ukuran konsumsi sedangkan yang masuk ukuran konsumsi seperti ini ya teman-teman nah ini ini adalah ukuran konsumsi terlihat beda sekali ukurannya ini diperkirakan beratnya mungkin 250 sampai 250 gram jadi fungsinya kita sortir itu untuk memilah ikannya itu sekalian kita bisa menentukan berapakah sisa kalaupun kita panen berapakah sisa ikan yang ada di kolam ini untuk kita jual dan kita besarkan lagi jadi yang namanya budidaya ikan itu hasil ikannya yang kita pelihara itu ukurannya tidak serempak tergantung bibitnya juga kualitas ikannya juga jadi inilah fungsinya kita sortir oke kita akan mulai sortirnya ya teman-teman ini kita akan cari ukuran yang sama seperti ini nah ini kita akan cari oh ya satu lagi pada saat kita memindahkan ikan ini usahakan dalam wadah sortir ini kita jangan menumpuk ikan terlalu banyak karena yang kita ketahui sisik ikan dari ikan nila juga lumayan tajam jadi pada saat ikan yang terlalu banyak nanti dia akan saling melukai jadi seperti ini saya meng ini isinya enam aja jadi kita harus melakukan sesuatu seperti sortir ini harus dengan cepat dan juga teliti jangan sampai ikannya ini luka-luka sehingga akan menimbulkan penyakit dan apalagi terserang jamur oke kita akan angkat kita akan angkat kita akan sambil hitung nah jadi seperti ini cara saya melakukan pemindahan dari setiap kolam kita akan taruh disini kita biarkan dulu sampai tenang dan kita akan lepas dan karena airnya juga dan setelah kita lepas kita akan lakukan sortir lagi terus menerus berulang-ulang sampai dapatlah sortir yang kita inginkan dan jumlah ikan yang kita inginkan juga dan sepertinya sudah saya selesai sortir sebelah sini dan saya akan pindah ke yang sebelah sini jadi ini saya perkirakan dengan ukuran size seperti itu mungkin beratnya bobotnya sekitar 150 gram belum layak di konsumsi ada sekitar 20 sampai 30 ekor dan yang besarnya yang sudah layak di konsumsi sudah saya pindahkan di kolam yang beton itu dan rencananya saya akan pindah ke sini ini akan saya kuras airnya jadi saya pindahkan airnya ke sini itu tampak seperti itu dan kita akan tunggu kolam ini akan surut nah ini adalah kolam yang sebelahnya jadi airnya saya pindahkan ke sini ini dan kita akan sortir ikan-ikan yang di sini dan seperti biasa seperti yang di awal-awal video jadi kalau yang sudah layak di konsumsi kita taruh di kolam beton sebelah sana kolam beton dan yang belum layak kita kumpulkan di satu tempat di kolam yang ini dan ini akan saya kosongkan satu seperti itu nah kita akan ambil seperti ini ya teman inilah ikan ayam konsumsi yang ada di kolam saya kita lepaskan dan kita akan kumpulkan di satu tempat nah ini adalah yang terakhir ikan yang terakhir seperti ini seperti ini jadi ini size-nya 250 gram sekitar 150 gram saya hitung-hitung ada hampir 25 ekor sebelah sini kolam yang ini dan yang ini yang mendekati 300 gram ada 11 ekor ini nampak nampak jadi kenapa saya pilah-pilah saya sortir yang pertama untuk mempermudah pada saat dan bila ada customer pembeli ingin membeli ikan dengan ukuran sekilo lima kah atau sekilo empat kah bahkan sekilo tiga jadi kita tidak gampang dan lebih cepat melayaninya yang kedua saya juga ingin menghitung berapakah stok ikan yang ada di kolam saya ini jadi dengan sortir kita bisa mengetahui jumlah ikan dan estimasi berapakah ikan yang ada di kolam-kolam saya ini yang ketiga untuk perawatannya lebih ringkas ya teman karena saya bisa mengetahui ikan yang ini dengan bobot sekian berapakah kebutuhan pakan yang saya berikan sehari di kolam sana yang sudah 250 gram berapakah pakan dan jumlah ekornya dan juga yang 300 gram itu yang mendekati ikan yang mendekati 300 gram itu saya juga bisa tahu berapakah kebutuhan pakan dan tentunya di setiap kolam itu jumlah aerasinya itu tentunya berbeda-beda tergantung jumlah kapasitas ikan yang ada di tiap-tiap kolam seperti yang di yang di sana di kolam buton itu jumlahnya hampir 25 ekor jadi mungkin saya kasih 5 titik 5 titik aerasi yang 11 ekor yang 300 gram itu mungkin cukup 3 titik aerasi dan yang ini mungkin yang belum layak mungkin yang 150 gram mendekati 200 gram itu mungkin saya akan kasih 8 atau 9 titik seperti itu karena ikannya ini berasal sumbernya ini dua kolam sisa-sisa sortir saya jadikan satu tempat seperti itu nah jadi inilah keseruan saya di hari ini jadi kolam yang ini yang sudah kosong saya isi air kembali saya fermentasi kembali dan terima kasih telah menonton sampai di detik ini jadi sekian dulu video kali ini saya harap kalian suka dengan video ini dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa subscribe like dan bye-bye bye I so n